Pertama, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dan anggota kabinetnya dikabarkan langsung memasuki bangker bawah tanah saat Iran melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Israel selasa 1 Oktober 2024 malam. Media setempat melaporkan bahwa Netanyahu bersama para menterinya dipindahkan ke fasilitas perlindungan bawah tanah. Netanyahu bahkan dikabarkan meminta menterinya agar tetap berada di dalam bangker untuk menghindari ancaman rudal yang terus berdatangan. Serangan rudal tersebut dilaporkan terjadi sekira pukul 25 waktu setempat. Menurut laporan dari Press TV, serangan Iran tersebut melibatkan rudal balistik jarak jauh. Iran mengonfirmasi bahwa aksi tersebut merupakan balasan atas serangan Israel sebelumnya yang menewaskan dua tokoh penting, yaitu Sekretaris Jenderal Hezbollah, Hassan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Meskipun telah terjadi serangan besar-besaran, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa atau luka-luka di pihak Israel. Namun, Pasukan Garda Revolusioner Islam Iran atau IRGC mengklaim bahwa sebagian besar rudalnya berhasil mengenai target dengan akurasi yang tinggi. Lebih dari 80 persen rudal IRGC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!